Perbarui ilmu islam kamu bersama Reli Juan di tv1news.com dan TV One Konek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Jemaah TV One dimanapun Anda berada Semoga Anda dan kita semua sehat selalu ya Amin ya Rabbul Alamin Tentunya kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita Apalagi kalau bukan di rumah Mbak Dede Dan di studio juga sudah hadir jamaah dari EIQ Jakarta Assalamualaikum Waalaikumsalam Subhanallah cerah-cerah sekali Masya Allah nih Mas Badu hari ini Zara perhatiin seger banget kayaknya dari tadi nih Eh Zara Jangan gitu loh aku udah ada yang punya loh Bukan ya Allah Bukan gitu maksudnya Mas Badu kan biasanya nih Mas Badu agak ngantuk agak lemes gitu lesu gitu Mas Badu Oh ini tadi berkat Aku kan tadi habis sholat subuh Nah langsung tidur lagi Tidur lagi Karena kan semalam habis begadang Jadi nabung ya tidurnya Iya Tapi habis subuh tidur lagi Iya Mas Badu katanya kan gak boleh habis subuh tidur lagi Habis gimana orang ngantuk banget gitu bawa jalan ke lu Aduh di kasur kayaknya manggil-manggil Tidur lagi aja disini Tidur lagi gitu ya Tidur lagi blok Begitu akhirnya Padahal kan katanya habis subuh itu Adalah waktu adanya keberkahan loh Mas Badu Tidur lagi Masih sih Cik Agus waktu habis subuh Langsung Sarapan Sarapan Oh yang pencari sarapan Nasi uduk ya Nasi uduk, seluruh balado Sama tempe orek Enak nih kayaknya Waalaikumsalam Satu lagi kemana tuh Assalamualaikum Bedu Assalamualaikum Enak dalmang Bagaimana mah penampilan bedu hari ini mah Apa klatat seger Seger kan mah Seger Kenapa seger Ada warna cerah Oh Dekat wajah Dekat wajah Mantul jadinya mah Mantul dari baju Mantul dari baju Kalau warnanya gelap semua Tidak ada Pencahayaan ke wajahnya Ini kan warnanya merah Hati Hati-hati Merah hatiku Lagi pada ngobrol naon Iya teh Zara ini takutnya Bentar Bedu muji diri sendiri lagi Zara bilang Dari tadi Zara perhatiin Dari pas habis di make up Mas Bedu Fresh Ceria Seger Biasanya kan Ngantuk Ngantuk gitu Tapi hari ini fresh banget Tungben gitu ya Iya Tungben mah Hanya mah bilang Cerah Cerah Mudah-mudahan Hatimu Secerah wajahmu Masya Allah Amin mah Amin 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 Ya soalnya tadi Bedu Kenapa agak-agak Sedikit Fresh Tadi habis subuh Bedu tidur dulu soalnya Tidur mah Habis subuh Tidur Mas Bedu Semalam kerja Semalam nonton Nonton Nontonan bola Nggak serial Jadi yang diceritain Vicenzo Kasano Dia itu Mas Bedu Habis subuh tidur lagi Itu mah Oh harusnya bagaimana Gitu Jangan tidur lagi Judul kita Apa sih sebetulnya Keberkahan Selepas subuh ya Berkah waktu Selepas subuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wasyukurillah Wassalatu wassalamu Ala asrafil anbiya Wa mursalin Wa ala lihi Wa sahbihi ajmain Berkah Berkah waktu setelah subuh Yang namanya subuh pagi-pagi Masya Allah Keberkahan subuh luar biasa Yang namanya pagi-pagi ini merupakan waktu yang sangat berkah Kenapa Malam hari kita tertidur setelah seharian kita bekerja capek Lelah Lemas Letih Lesuk Semuanya ada Brok tidur Malam-malam bangun Wudu Mandi Sembah yang kobliyah subuh Sembah yang subuh Sehat Hidup kita dimulai dari pagi-pagi Dari subuh-subuh Ini mengandung keberkahan Makanya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa Ya Allah Berikanlah keberkahan Li umati Bagi umatku Tiap pagi Itu yang Rasul doakan buat kita Biar diberikan keberkahan tiap pagi Bagi siapa Bagi orang yang sholat kobliyah subuh Kemudian subuh Kemudian berzikir berdoa kepada Allah Itu Sementara yang habis subuh bobok lagi Belum tentu dapat keberkahan Makanya emak saya di kampung Saya kena orang kampung Kalau habis emak yang subuh tidur lagi Emak bilang Bangun bangun Rezeki dipatok ayam Gitu kata emak Jadi kalau orang yang habis subuh bobok lagi Rezekinya kehabisan sama ayam Ayam udah ngoreh-ngoreh Dari kandang udah turun Dapat makan Dapat rezeki Jah kenyang Orang bobok lagi Rasul doakan Semoga Umatku mendapatkan keberkahan di pagi hari Sahabat yang bernama As-Sohar Al-Hamidi mengatakan Kata beliau Rasulullah itu selalu Pagi-pagi bangun Berdoa kepada Allah Kemudian dia bersikir Sampai terbitnya matahari Ternyata Sahabat Al-Hamidi pun Seorang pedagang Dia kalau berdagang Malam siapkan yang akan dia bawa Habis sebanyak subuh Dia berangkat ke pasar Tiap hari begitu Dengan sungguh-sungguh Maka dagangannya laris manis Laku semuanya Sehingga dia jadi kaya raya Karena menghormati pagi Pagi udah keluar Udah berdagang Masya Allah luar biasa Bahkan dikatakan Nabi Besar kita Muhammad SAW Kalau dia akan berperang Selalu mengirimkan pasukan di pagi hari Berangkatnya di pagi hari Kenapa? Maaf Kembali ke awal saya cerita Malam-malam kita sudah tidur Sudah istirahat Sudah meluruskan tubuh kita Begitu bangun Kita sudah sehat kembali Itu waktu yang sangat pit Memulai pekerjaan kita Waktu yang sehat Nah Bukan berarti Waktu yang lain Tidak berkah Bukan waktu yang lain Tidak menyehatkan Contoh Punten Kita-kita nih Yang kerja di TV Banyak kita yang kerjanya Begadang Sampai pagi ya Bedu Iya pak Makanya tadi Bedu bilang Habis semayang subuh Bedu tidur lagi Kenapa malamnya kita begadang Jangan anda salah kaprah Artinya semua yang tidur habis subuh itu Hidupnya gak berkah bukan Tapi bagi orang yang malamnya sudah bobo Sudah tidur relap Sudah beristirahat Sudah pres Habis subuh Jangan bobo lagi Tapi cari rejeki Baizah aku dari sholat Pantasi rupil arhu Wabtagmin padlillah Wadkunullah Alakum Tuprihun Al Jum'ah 10 Kalau kamu selesai Mengerjakan sholat Bertemaran di muka bumi Cari Karunia Dan kriyoda Daripada Allah Bersikir kepada Kalau dengan jikir yang banyak Misalnya kalian dapat keberuntungan Habis sholat Jadi datang sholat subuh Maka hidup kita Adakan dapatkan keberkahan Contoh Jangan jauh-jauh Kita nih yang namanya Emak-emak Jahrah walaupun bukan Emak-emak Ntar jadi emak-emak Iya ma Amin Maka Kita pagi-pagi Semayang subuh Jangan tidur lagi Ke dapur tuh Goreng nasi Buat suami Buat anak-anak Dengar nih nenek ngomong Siapkan sarapan Buat keluarga kalian Cepelok telur Bikin dadar telur Mie Goreng mping Angetin semur Siapkan meja Itu suami Anak-anak akan bahagia Berbeda kalau kita Cuma beli uduk sama tetangga Kebahagiaan suami Senang Pagi-pagi Disiapkan makanan Saya dia cerita Alhamdulillah kenyang Nasi goreng bini gue Enak banget Masya Allah Berangkat dengan ceria Diantar oleh istrinya Kenapa Pagi-pagi dapat kebahagiaan Yang masakin sarapan istrinya Istrinya spesial ya ma Berbeda Coba kalau bedu Punya istri Tidur aja Yang nyiapin sarapan Pembantu Enak gak Beda kebahagiaannya Makanya Pagi-pagi itu Barokah Rasulullah Mending Ngirimkan pasukan Pagi-pagi Akan berdagang Berangkat pagi-pagi Bekerja Berangkat pagi-pagi Pagi itu Rasul Mengatakan Mengandung Keberkahan Buat orang Yang memanfaatkan Pagi-pagi Untuk Memulai bekerja Masih sehat Masih kuat Masih fit Insya Allah Barokah Makanya sampai ada istilah Morning person Orang memang Sudah setiap pagi Masih sudah bangun Jadi kita mau hubungi juga Takut belum bangun Jadi gak enak Kalau gitu Kebiasa gitu Keblok gitu Keblok ya ma Oke Setelah ini kita akan lanjutkan lagi Terusnya mama Berkah waktu setelah sholat subuh Jadi jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede Baik ya ma Kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Berkah waktu selepas waktu subuh Ya sekarang Kita lihat lagi Apa hikmahnya lagi Hikmahnya lagi Menyumbabkan orang tadi Bersemangat Tenang dan tenterang Orang yang benar beriman kepada Allah Hatnya tenang dan tenterang Dengan zikir kepada Allah Ketahulai kalian Zikir kepada Allah Menyebabkan hati kalian tenang dan tenterang Masya Allah Makanya Abu Hurairah mengatakan Islam itu mudah Tapi jangan digampangin Ibadah sesuai dengan kemampuan Jangan berlebihan Jangan juga Di Dianggap remeh Digampangin Dilecehkan Jangan Kalau tidak bisa melakukan yang sempurna Minimal mendekati kesempurnaan Sesuai kemampuan Mulailah kegiatan di waktu pagi Karena itu memberikan ketenangan buat kalian Orang yang pagi-pagi sudah mulai bekerja Hatnya tenang dan tenterang Yakin Udara masih seger Badan masih fit Bekerja Tenang Bini udah biar tidur sarapan Anak-anak udah siap sekolah Tenang gak? Tenang Di waktu pagi hari Oleh karena itu Ibn Masud Dia seorang ahli ibadah Sahabat akan bertamu ke rumah Ibn Masud setelah subuh Assalamualaikum Ada Buddha kuliannya Waalaikumsalam silahkan masuk Duduk Dua orang sahabat berdiri aja di pintu Ibn Masud belum keluar Ibn Masud bilang Masuk Udah silahkan masuk kok Rubahnya masih satu ruangan Duduklah mereka berdua Kata tamunya ini Saya khawatir Keluarga anda bisa ada yang tidur Ibn Masud mengatakan Apa kau mengira keluarga kulalai? Maksudnya sampai kesiangan surat subuh? Tidak Dia zikir lagi tuh Di pojokan Iya Mungkin rumahnya gak ada jendela Atau bagaimana Bila sama budak beliannya Lihat Matahari udah terbit belum? Belum Melanjutkan zikirnya Melanjutkan zikir Masya Allah Ketika dia sudah dikatakan oleh budak beliannya Bahwa matahari sudah terbit Beliau menyelesaikan zikirnya Baru menemui tamunya Jadi dikatakan Orang yang habis semajang subuh Sampai terbit matahari Dia bermunajat Berdoa Berzikir Ingat kepada Allah Itu pahalanya seperti orang yang umroh Masya Allah Masya Allah Ini luar biasa Ini mah kadang-kadang Assalamualaikum Assalamualaikum Aluhumah lantas jalan Kecuali Kalau ada uzur Kalau tidak ada uzur Manfaatkan habis subuh untuk bermunajat Disitu waktu yang mustajabah Karena ada empat waktu Yang dijabah oleh Allah Yang pertama Antara azan Dengan ikomat Ikomat Makanya kalau kita di Mekah Atau di Medina Antara azan dengan ikomat 15 menit 15 menit ya ma 10 menit Lama Gak kayak di kita Sekarang azan Sekarang ikomat Kenapa yang ajanya die Yang imamnya die Ma'umnya die Nungguin siapa lagi Kata die Nunggu langsung aja dah Iya langsung Dua Kapan waktu itu diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sepertiga malam Tengah malam Sampai datang jam 3 jam 4 Yang kedua Sejudi terakhir dalam sembahyang kita Yang keempat Habis sembahyang wajib Habis sembahyang wajib Jangan Allahumma lantas jalan Berdoa Inilah waktu-waktu yang mustajabah Yang kalau kita berdoa Diijabah oleh Allah Udo'uni astajiblakum Berdoa lah kepada aku Nisaya apapun yang kalian minta Pasti aku kabulkan Makanya lihat orang Di suatu kampung Itu dikatakan Bagaimana mereka berjamaah subuh di masjidnya Masya Allah Kalau semua yang subuh di masjid tadi Jum'atan penuh Artinya sekampung tadi Imannya mantap dan kuat Pasti diberikan keberkahan Cuman pun ten Maaf surpain membuktikan Maghrib Empat baris Isa Empat lima baris Subuh Imamnya dia Makmumnya Dia-dia Kemana orang-orang sekampung Padahal ini Memulai kehidupan kita Agar kita mendapatkan keberkahan Mendapatkan rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala Karena kita Memulai hidup kita Dimulai ibadah kita Dengan semah yang subuh Semah yang subuh Kita banyak yang Melalaikan ini Mengaku beragama Islam Sekarang Maaf Masjid beromba lemak Gede-gede Iya Apa iya? Iya ma' Modelnya kece-kece Keren gak? Keren Isinya Kos Ini yang sayang Ya Allah Harusnya Masjid ini memang bagus Karena itu rumah tempat ibadah Rumahnya Allah Jamaahnya pun harus bagus Harus bagus Tapi banyak Anak muda sekarang Yang sudah menyadari ini Mereka berlomba-lomba Masuk masjid Masya Allah Makanya orang yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang hatinya tergantung dengan masjid Kalau dia gak ke masjid Ada yang hilang Makanya ada yang disebut dengan Risma Remaja Islam Masjid Di masjid Tuh anak-anak remaja Mama suka banget Makanya kita bantu mereka sebaik-baiknya Anak-anak kecil nih Anak-anak bedu Anak-anak kalian Biasakan pergi ke masjid Subuh-subuh teng-teng Ini kadang-kadang Bapaknya yang dibangunin sama anaknya Bolak Harusnya bapaknya membangunin anaknya Menyadarkan Ini kadang-kadang Kata bapaknya Kamu aja Kamu aja Gantiin Aku bisa gantiin Ini Kurang apa lagi Makanya subuh Dimulai itu dengan ajan dua kali bedu Ajan yang pertama Membangunkan yang tertidur Satu jam lagi Subuh datang Ajan yang pertama Menyadarkan orang yang sedari tadi Jadi jam satu dia ibadah Udah Ibadah sunatnya Mandi Biar seger Ngopi dulu tuh Sebentar lagi Waktu subuh Solat wajib akan datang Jadi kegunaannya dua Coba Sebelum subuh satu jam Udah ajan Siap Mandi Keramas Agar datang waktu subuh Udah siap ke masjid Jadi jangan nyari alasan Makanya Kita matawadik Tidur Lebih baik daripada solat Coba Nih Kru-kru kita Semoga Memulai hidup kita Dari subuh Di masjid Amin Biasakan Mudah-mudahan ini Buatkan keberkahan Dan keberuntungan Buat kita Amin Baik Kalau begitu Mama Mas Bedu Dan juga Jamaah Kita akan lanjutkan lagi Setelah ini Jamaah yang ada di studio Siapkan pertanyaan ya Nanti ajukan kepada Mama Jamaah yang ada di rumah Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di rumah Mama Dede Jamaah TV One Dimanapun Anda berada Terima kasih Masih setia bersama kami Di rumah Mama Dede Mah Teman-teman yang di studio Sudah siap nih Mau nanya langsung ke Mama Silahkan Siapa Silahkan berdiri Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan ma Saya Labibah Dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta Labibah Galaudimah Ada apa Labibah Kalau kita shalat saju Terus ada amalannya Itu pahalanya kan besar Nah sama kayak pahala Amalan Setelah shalat subuh Tapi menurut saya Pengalaman saya pribadi Kalau melakukan itu Ada kendalanya Misalnya ngantuk Gitu Nah apa Mama ada saran Biar gak ngantuk Dan kalau misalnya Kita belum bisa Mengistikomahkan Melakukan dua-duanya Apa yang harus kita Dahului Melakukan amalan Setelah shalat hajud Atau amalan Setelah subuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semayang tahajud Bukan perintah nabi Bukan perintah rasul Tapi langsung Allah berfirman Pertengah malam Bangulah kalian Kerjakan semayang tahajud Nisaya harkat dan jat kalian Di hadapan Allah akan naik Masya Allah Beda Ketika manusia akan tertidur Setan membuat tiga ikatan Di pundak disini dikuduk mereka Tiga ikatan Kalau orang tadi sudah niat Saya nanti setengah tiga Jam dua Jam tiga Mau bangun utajud Bangun Dia ke kamar mandi Begitu dia terbangun Dia berdoa Alhamdulillahilladzi Ahyana ba'dama Amatana Wa ilahin nusur Kemudian Terbuka ikatan yang pertama Ke kamar mandi Dia pipis Habis istinja Dia wuduk Wuduk Karena Allah Terbuka ikatan yang kedua Tuh Habibah Masuk deh Ketempat dia Mungkin dimana dia tempat Biasa sholat Dia mengerjakan semayang tahajud Maka ikatan yang ketiga Terbuka lagi Pagi harinya Pres Walaupun tidurnya gak seberapa Dia tidak akan mengantuk Kenapa Ikatan Tiga Yang dibuka Disitu keberkahan Makanya Allah mengantikan Harkat Dadat kalian Naik di hadapan Allah Mana Tahajud Apa habis Semayang subuh Silahkan Kondisi kita berbeda-beda Profesi kita berbeda-beda Cara kerja kita Jamnya tidak sama Sesuai dengan Jadwal tayang Kerja kita jam berapa Kalau kita Bekerjanya habis subuh Yang malam Di banyak kita hajud Kalau kita misalnya Semayangnya malam Kerjanya malam Kayak kita-kita nih Silahkan habis subuh Atau Kerja malam pun Kan ada jeda Bisa kita selang-selangnya Tahajud Nah Habibah nanya Apa resep yang kita ambil Kita tahu Kalau kita siaran itu Jam satu Atau jam setengah dua malam Tidur dong Agak awal Jangan bercanda mulu Jangan ngocol mulu Ngumpul sama orang Jam sembilan Setengah sepuluh Udah ngelonjur deh Lumayan kan Dapat satu jam dua jam Iya lumayan Itu yang kita ngakalin Tubuh kita Diri kita Bukan orang lain Jangan ngikut orang Gak enak ah Orang pada bercanda Ngumpul masa gue disini Jangan gak enak sama orang Yang tahu kemampuan diri gue Hanya gue gitu loh Habibah Oke Jadi akalin oleh kita Sore-sore udah bobo Biar ntar malam Saya kuat Untuk bergadang Begitu Oke Habibah Jadi atur pola tibet Habibah Walaupun dibalik Habibah 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 Balik Habibah lagi Habibah lagi Kalau benukat Udep Udep Iya 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 ma Ada pertanyaan dari Instagram nih ma Dari Ad Ana Janilis Janilis Iya Assalamualaikum ma Waalaikumsalam Janilis Galau nih ma Mau tanya ma Banyak kita dengar Habibah kan tidak boleh tidur lagi ya ma Dan saya pernah dengar Kalau mau tidur Katanya nunggu terbit Fajar terlebih dahulu Bener gak ya ma Pendapat itu Kalau bener Apa alasannya ya ma Tolong dijawab ya ma Makasih ma Sebentar ya Janilis dinanya begini Saya dengar kabar Habibah Jangan tidur Jangan tidur Kalau habibah Fajar boleh tidur Hai Janilis Subuh itu adalah Waktu terbitnya Fajar Fajar Jadi anda salah Waktu subuh Dimulai dengan terbitnya Fajar Terbitnya Fajar Semburat putih Di upuk timur Malam yang gelap Bulita Hitam Legam Orang sudah bilang Teka ciri Curug-curug acan Terunjuk di gini Gak kelihatan Gak ada bayangan Begitu ada semburat warna putih Di upuk timur Yang disebut dengan Pajar Disitu datang Waktu subuh Waktu subuh Jadi anda salah persepsi Tidak boleh tidur Setelah subuh Yang boleh pajar Pajar sama subuh Sarwaketel Datang waktu pajar Disitu datang Waktu subuh Bener gak? Iya ma Artinya Ada salah persepsi Kerjakan Kubriyah subuh Rasul mengatakan Siapa yang rutin Tiap hari Mengerjakan Sembah yang Kubriyah subuh Dua rakat Subuhnya Dua rakat Dengan niat ikas Kenallah Maka Kalau dia meninggal Yaumil akhir Ditimbang Lamizahnya Allah Sembah yang Kubriyah subuh Yang dua rakat Dengan subuh Dua rakat Dibanding bumi Dan seisinya Akan lebih berat Sembah yang Kubriyah subuh Dua rakat Dan subuh Dua rakat Saking banyak Pahalanya Kenapa? Banyak orang Yang walaupun Mengaku beragama islam Tahu hadis ini Tapi tidak Melaksanakannya Baik Mama Mas Badu Dan juga Joma Pastinya kita akan Kembali membahas Mengenai Berkah waktu Selepas subuh Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di rumah Mama Dede Terima kasih Joma Setelah subuh Selalu tidur lagi Dan saya pernah dengar Bahwa setelah Setelah subuh Tidak boleh tidur lagi Dengan alasan Karena kerja Jam delapan pagi Tapi kalau gak tidur lagi Di kerjaan Saya suka ngantuk Gimana menurut Mama Apa alasan tersebut Dibenarkan Kalau tidur lagi Kalau sutaryo yoga Mendengarkan orehan Saya sudah mengerti Kalau bagi kita-kita Yang memang sibuk Kerjaan kita Dari malam Sudah lelah Nanti jam delapan Bekerja lagi Harus dengan sungguh-sungguh Maka antara Jam habis subuh Dengan jam delapan Tidur bareng dua jam Tidur tidak masalah Itu tidak masalah Biar kita fit Biar kembali pulih Dicas lagi Betul Dicas lagi Ibaratnya kata Badu Berbeda Kalau memang orang tadi Tidak ada uzur Tidak ada kegiatan Tidak ada alangan Tidak ada kegiatan Itu yang harus dia lakukan Makanya tadi saya di awal katakan Bukan berarti Tidur habis subuh Tidak mendapat keberkahan Karena situasi seseorang Profesinya Pekerjaannya Kegiatannya Satu dengan yang lain Berbeda-beda Makanya beradaptasi Dengan kondisi kita Siapa kita Apa kerjaan kita Di mana jam jadwal-jadwal kita Tapi Kalau kondisinya memungkinkan Keberkahan datang Dimulai pagi hari Kita berkegiatan Masih fit Masih tenaga kita Press dan seterusnya Tapi kalau semalam-lam Sudah tidur Lelah Ntar jam delapan Kerja lagi Dicas lagi Kata Badu Dua jam Insya Allah Ngisi lagi Baterainya Kuat lagi kita Sesuaikan dengan diri kita Cuma kalau nganggur Sayang aja gitu ya Mau ya pagi-pagi Embun Udara Oksigen masih bersih Belum kecampur polusi Kalau gak dikepatin Sayang gitu ya Boleh Caranya bagaimana Kalau jadi bagi kita penuh Kayak ini Di tempat tidur Tapi diablakin tuh pintu Diablakin jendela Biar dapat oksigen Di pagi Udara pagi Jadi bagaimana caranya Kita yang bisa ngatur Apa kebutuhan kita Sesuaikan Beradatasi Dengan keadaan Kalau orang zaman dulu Tidur di balai Di depan ya tuh Di balai-balai Di balai-balai Selanjutnya apa tuh Di pan Di pan ya Di pan Iya di teras rumahnya tuh ya Kata dunia Gue bener-bener di balai Kayak Tansim di post ronda Bedui Kayak di rumah-rumah betawi gitu Iya Rumah betawi betul Nah emang ada pertanyaan lagi Dari instagram nih Dari erik kali 27 Erik kali 27 Assalamualaikum mama Waalaikumsalam erik kali 27 Untuk sedekah subuh nih mah Apakah harus dikeluarkan Saat subuh ke masjid Atau boleh setelah Solat subuh di rumah Sedekahnya diniatkan Dan disimpen dulu Terus pas paginya Beraktifitas Baru udah diberikan Kepada yang membutuhkan Terima kasih mah Rasulullah bersabda Setiap orang Mendatangi individu kita Dua orang malaikat Masya Allah Satu malaikat mengatakan Ya Allah Orang ini Tiap subuh Tiap pagi Dia bersedekah Bukakan pintu rezeki yang luas Bukakan pintu rezeki yang luas Dan banyak Buat orang tadi Kajian sedekah dari pagi hari Iya mah Malaikat yang kedua bilang Ya Allah Orang ini pelit banget Koret Lapan sedekah Sempitkan rezeki buat dia Pertanyaannya Apakah langsung dikeluarkan Selama otak di atas Nggak ada yang susah Taruh deh Misalnya ditromol Atau di apaan Dilaci deh gitu Niatkan sedekah subuh nih Saya keluarkan Taruh disini nih 10 ribu 5 ribu Buat saya sedekahkan Jadi walaupun tidak langsung Diberikan kepada orang Yang bersangkutan Niatkan di hati Ini buat sedekah Terdiri suatu tempat Dilakukan di waktu subuh ya Pak Tapi dengan kenyataan Bahwa uang ini Benar-benar disedekahkan Buat pakin miskin Yang salah bagaimana Niat doang Biar banyak pahala 100 ribu Taruh dilaci Taruh dilaci Taruh siang dipakai balanja Salah Jadi cuma niat doang Niat dengan sikap dilaku Harus sinkron Itulah mendapat keberkahan Jadi walaupun tidak langsung Diberikan Niatkan saat itu Sedekah buat pakir miskin Jadi gak harus subuh juga Subuh-subuh itu juga Diberikan secara langsung Enggak ya Pak ya Makanya Beduk Di kampung tuh Iya Pak Suka ada yang namanya Beras perelek Itu Kita-kita tuh Selain menganjurkan Beras perelek itu Dibulai ketika ibu-ibu Mulai kegetan ke dapur Isi dulu tuh Tromol perelek Tromol perelek Ya Gitu ya Pak Dimulai dari pagi hari Nah Itu mengundang keberkahan Mengundang keberkahan Emah berarti Kalau seandainya kita Menyebutnya sedekah subuh Tapi misalnya Dikumpulin dalam satu kaleng Sampai sebulan ditulis Sedekah subuh Nah kita masukin tiap subuh Masukin Tapi dikasihnya Sebulan kemudian Gak masalah Asal jangan du comot Karena begini Iya Ma 20 ribu tiap hari Sebulan Ya Allah Banyak juga Sayang disedekahin Ini yang salah Maaf Mama bukan Serah merasa bener Tapi Mama Punya cara Tiap dapet Gua sedekahin Tiap dapet Gua sedekahin Jadi gak sayang Dikumpulin Ada kebanyakan Sayang Coba gue beli tempat tidur Coba gue beli lemari Itu setan Makanya saya Sekali lagi Tidak merasa gue Paling benar Cuman saya Mengikuti Cara bapak saya Dan emak saya Tiap dapet Kasih Langsung Langsung Tanpa berpikir dua kali Karena kalau berpikir dua kali Setan akan nahan Berarti Sedekah itu disegerakan Langsung Dapet Langsung kasih Langsung Siap Lagi Silahkan Baiklah Kalau begitu Mama Dan juga Jamaah Sepertinya Hari ini Luar biasa sekali Zahra pribadi Mendapatkan banyak sekali Ilmu dari mama Bahwa Kemberkahan Di waktu Selepas subuh itu Ada banyak Dan luar biasa Mulai dari sedekah subuh Kita berjalan ke masjid Untuk sholat Jamaah Di masjid Untuk sholat subuh Berjamaah Dan juga tentunya Untuk melawan Godaan setan Agar tidak Tertidur lagi Selepas Setelah Sholat subuh Seperti yang tadi Mama sampaikan Seperti halnya Surat Al Jumu'ah Ayat 10 Bahwa Alangkah lebih baiknya Setelah kita menunaikan Ibadah sholat subuh Langsunglah Bertebaran di muka bumi Untuk Mencari rezeki Yang halal tentunya Dan Agar kita Dapatkan Terus keberkahan Dan juga Hajat-hajat kita Dikabulkan oleh Allah Marilah kita Perbanyak Berdoa kepada Allah Mari kita berdoa Pak Bersa Kita angkat tangan Yuk Hadirkan hati kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Hajat-hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Sakirim Hamdan Naimin Hamdan Yuafini Amahu Wayukapi Umazidah Ya Rabbana Lakalhamdu Walakal Syukru Kama Yambagi Lijjalali Wajhikal Karimi Wadhimi Sultan Allahumma Salli Ala Sadina Muhammad Wa Ala Ahli Sadina Muhammad Ya Allah Jadikanlah kami Orang-orang yang bersyukur Bersyukur dengan Nikmat yang Tidak kau limpahkan Kepada kami Nikmat yang Begitu banyak Yang kami Tidak bisa menghitungnya Wa intaudu Nimat Allah Hilatus Suha Ya Allah Tanamkan Dalam darah kami Tentang keimanan Dan ketakwaan Kepadamu Ya Allah Tanamkan Kepada kami Wah hidup kami Dimulai di pagi hari Dimana kau Berikan kepada kami Kekuatan Setelah kami Tidur semalaman Engkau Berikan kepada kami Kemampuan Badan yang sehat Hati yang bersih Oleh karena itu Kami bermohon Kepadamu Ya Allah Agar kami Bisa beribadah Setelah Melaksanakan Semayang subuh kami Sampai pagi hari Agar kami Diberikan Engkau Kemampuan Kekuatan Keinginan Untuk banyak Berzikir Ingat Kepadamu Ya Allah Ya Allah Terimalah Amal ibadah kami Terimalah Iman Islam kami Ampuni Ya Allah Dosa kami Dosa orang tua kami Dosa anak turunan kami Allah Tunjukkan kami Dalam yang lurus Rabbana Takkabal Minna Innaki Antas Samir Al-Alim Wattuba Alayna Innaki Antas Tawwab Rahim Rabbana Atina Pidun Ya Hassanah Tapi Al-akhir Ati Hassanah Wakina Azaban Narah Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasipun Wassalamun Al-Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Alhamdulillah Terima kasih Jamaah Atas perhatiannya Mama Dede Terima kasih Zara Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jamaah dari IQ Institut Ilmu Alkuran Jakarta Sudah hadir di studio Dan sekali lagi Terima kasih Jamaah Atas perhatian rumah Mama Dede Jangan lupa Saksikan terus Rumah Mama Dede Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Pukul 8 pagi Hanya di TV One Dan jangan lupa Ikuti terus Follow akun Instagram kami Di at rumah Mama Dede Underscore TV One Insya Allah Kita ketemu lagi Di episode berikutnya Tentunya Hanya di rumah Mama Dede Kami pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Terima kasih atas perhatian Nuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton